Hai assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan membuat dimer DC khususnya untuk HPL sebetulnya banyak cara untuk membuat ini tapi sekarang saya akan menggunakan transistor umum saja tip part 1 lalu saya menggunakan potensio rusak sebelah ukurannya 5 kg tapi yang ini masih bisa yang ini yang rusak dan arah putar tergantung dari pemasangannya kebetulan yang masih oke resistor besar bila diputar ke kanan oke saya tekuk dahulu step ini saya lakukan agar para pemula lebih memahami cara kerja transistor kemudian kolektor ketengah potensiometer kalian solder dan ujung kiri potensiometer kebasis kemudian saya pasang kabel input ke kolektor dan kabel output ke emitter oke kita lihat rangkaiannya dahulu rangkaiannya seperti ini sangat simpel sumber tegangan tergantung dari HPL yang kita gunakan praktek ini saya menggunakan HPL 12 volt jadi dalam percobaan saya menggunakan 12 volt dan satu buah potensiometer 5 kg satu buah transistor disini saya menggunakan NPN tip part 1 bisa apa saja tapi harus NPN dan ini HPL nya jadi cara kerja rangkaian ini hanya mengatur besarnya arus yang mengalir dengan dengan cara mengatur besar resistor potensiometer oke mudah bukan ini input positif dan ini output positif lalu saya coba pada HPL modul 12 volt positif output ke positif modul saya menggunakan input 12 volt saya menggunakan input 12 volt ini negatif dan ini positif dan hasilnya kurang memuaskan karena karena nilai R kebasis rupanya kurang besar oke saya ganti dulu besar potensiometernya dengan menggunakan 50 kilo ohm dan kita lihat hasilnya lumayan terlihat perbedaannya hasilnya tidak begitu terlihat karena efek video mudah-mudahan yang baru belajar memahami kenapa begini lalu saya coba pada HPL 10 volt positif HPL saya solder ke kolektor oke agar terlihat saya gunakan suplai ini saja saya atur dahulu tegangannya di 12 volt dan saya pasang positif masih nyala sedikit tapi tidak apa-apa jadi kalau ingin sampai mati kalian bisa ganti potensiometernya dengan yang lebih besar saya putar ke kanan perhatikan besar arusnya ini tidak maksimum karena ada drop tegangan pada transistor sekitar 0,7 volt dan arus maksimum terbaca 270 miliampere saya rasa ini mantap bagi yang ingin belajar sangat aman untuk dicoba jadi walaupun sedikit menyala arusnya tidak sampai 10 miliampere karena tidak terbaca oleh meter sekali lagi perhatikan besar arusnya akan saya putar oke sekian praktek kali ini terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati